Perubahan pembuluh darah pada radang akut Respon paskular pada tempat jejas merupakan sesuatu yang mendasar untuk reaksi radang akut. Tanpa pesokan darah yang memadai, jaringan tidak dapat memberi reaksi radang. Perubahan paskular dapat dipisahkan menjadi perubahan aliran darah dan perubahan permeabilitas paskular. Perubahan aliran darah Segera setelah jejas, terjadi dilatasi arteriol lokal yang mungkin didahului oleh pasokonstriksi singkat. Spinter pra-kapiler membuka dengan akibat aliran darah dalam kapiler yang telah berfungsi meningkat. Juga dibukanya anyaman kapiler yang sebelumnya inaktif. Akibatnya, anyaman penular pasca kapiler melebar dan diisi darah yang mengalir deras. Dengan demikian, paskulatur mikro pada lokasi jejas melebar dan berisi darah terbendung. Kecuali pada jejas yang sangat ringan, bertambahnya aliran darah atau hiperemia Pada tahap awal akan disusul oleh perlambatan aliran darah, perubahan tekanan intrapaskular, dan perubahan pada orientasi unsur-unsur berbentuk darah terhadap dinding pembuluhnya. Terbendungnya aliran darah disebabkan oleh beberapa hal. Bila terjadi hiperemia, penular dan kapiler bertambah permeable dengan akibat keluarnya cairan plasma ke dalam jaringan. Ini akan meningkatkan piskositas darah, sehingga sel darah menggumpal dan tahanan terhadap aliran darah akan lebih tinggi. Oleh sebab itu, aliran darah yang keluar dari tempat jejas akan terhalang dan menambah stasis dan bendungan. Berkulangnya aliran keluar bersamaan dengan meningkatnya aliran darah masuk dari arteriol, berakibat tekanan hidrostatik dalam kapiler dan penula bertambah besar. Hal ini penting untuk pembuatan eksudat. Dalam darah yang mengalir lambat, gumpalan sel darah merah terdapat di bagian sentral aliran dan sel darah putih. Terutama neutropil terletak di tepi aliran atau marginasi. Perubahan pembuluh darah dilihat dari segi waktu sedikit banyak tergantung pada derajat parah jejas. Dilatasi arteriol timbul dalam beberapa menit setelah jejas. Perlambatan dan bendungan tampak setelah 10-30 menit. Perubahan permeabilitas paskular eksudasi Peningkatan permeabilitas paskular disertai keluarnya protein plasma dan sel-sel darah putih ke dalam jeringan disebut eksudasi dan merupakan gambaran utama reaksi radang akut. Mekanisme yang menerangkan peningkatan permeabilitas paskular sebaiknya dibahas dalam hubungannya dengan struktur normal paskulatur mikro. Tanpa terlalu rinci dapat disebut bahwa paskulatur mikro pada dasarnya terdiri dari saluran-saluran yang berkesinambungan berlapis endotel yang bercabang-cabang dan mengadakan anastomosis. Lapisan sel endotel diliputi oleh selaput basalis yang berkesinambungan. Meskipun selaput basalis tidak didapati pada sinusoid-sinusoid hati dan sangat tipis di dalam paru, tetapi dalam sebagian besar jaringan terlihat cukup jelas pada pengamatan mikroskop elektron, seringkali terbelah dan melingkupi perisid. Sel endotel sendiri tampak menyerupai telur mata sapi dengan bagian tengah yang menebal, berisi inti dan beranjak, daripadanya lembaran sitoplasma yang tipis dan meluas ke segala penjuru. Lapisan endotel semua penula dan kapiler dinamakan jenis berkesinambungan, yaitu lapisan sitoplasma yang tidak terputus-putus dan hubungan rapat menutup pertemuan antar sel. Terima kasih telah menonton!